jadi disini ada alat dan bahan-bahannya pertama-tama belah dua dulu buah semangkanya kemudian kita potong kecil-kecil sesuai ukuran yang kita inginkan dan kupas kulitnya dan ini adalah semangka yang telah dikupas kemudian masukkan semangka ke dalam blender untuk dihaluskan dan juga jangan lupa ditambahkan air secukupnya tambahkan juga gula disini saya hanya menambahkan 2 sendok gula setelah itu masukkan jus ke dalam gelas yang berukuran besar dengan menggunakan saringan agar bijinya tidak ikut masuk kemudian masukkan jusnya ke dalam plastik berukuran kecil khusus es mambo dengan menggunakan corong agar tidak tumpah-tumpahan dan ikat plastiknya sampai kencang setelah es mambo-nya jadi masukkan es mambo ke dalam freezer dan tunggu beberapa jam hingga beku selamat menikmati selamat menikmati